Menikmati hidup adalah impian semua orang, terutama bagi wanita di usia karir. Di saat kebanyakan wanita karir, bisa bekerja di bidang yang diimpikan, shopping ke mall, toko-toko fashion dan perhiasan, holiday ke luar negeri dan menikmati hidup. Di saat yang sama, ada seorang wanita yang merelakan waktu dan kesempatannya menikmati semua itu dengan memilih masuk ke pelosok-pelosok dan pedalaman Indonesia untuk mencari daerah-daerah tertinggal yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Pulau Sumba, salah satu pulau dari sebelas pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Daerah ini terkenal dengan salah satu daerah yang memiliki sejarah peradaban sejak zaman Megalitikum atau zaman batu. Masyarakat Sumba sangat menjaga dan melestarikan kebudayaan leluhur. Karena itulah, masyarakat Sumba sangat ramah dan mencerminkan nilai-nilai sopan santun. Dikala, Sumba menjadi salah satu destinasi wisata domestik dan internasional. Namun ternyata, masih banyak ditemukan. Anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya. Tahun 2018, founder Tangan Pengharapan Ibu Heni Christianus dan tim mengunjungi Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Timur dalam agenda kunjungan tahunan. Ibu Heni bersama tim Tangan Pengharapan berangkat dari Jakarta menuju Sumba Barat Daya menempuh waktu lima setengah jam penerbangan karena pesawat transit satu jam di Kupang, lalu berlanjut ke Bandara Tambolaka, Sumba Barat Daya. Hari ini, tujuan pertama Ibu Heni ialah mengunjungi Feeding and Learning Center Sumba Barat. Center awal yang didatangi adalah Feeding and Learning Center Uluwawi. Di FLC Uluwawi, hanya ada pendidikan anak usia dini atau paut. Perjalanan pun dilakukan melalui rute darat dengan menggunakan mobil sekitar satu jam dengan jarak tempuh 45 km dari Sumba Barat Daya. Sebelum Tangan Pengharapan masuk dan mengirim guru-guru pedalaman, anak-anak di desa ini, khususnya anak-anak paut, tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena tidak adanya fasilitas untuk usia paut. dan akses ke sekolah terdekat sekalipun letaknya begitu jauh. Bangunan ini didirikan tidak terlalu besar dan cukup sederhana untuk menjadi Feeding and Learning Center. Saat Ibu Heni dan rombongan tiba di FLC Uluwawi, anak-anak paut baru saja memulai pelajaran menggambar. Mereka terlihat sangat serius menggambar. Pelajaran menggambar dan mewarnai sangat bermanfaat bagi anak usia dini. Karena melatih motorik halus pada anak, karena gerakan pada tangan anak saat menggambar dapat membantu saraf motorik halusnya semakin kuat. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan konsentrasi anak pada satu hal. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Karena tanpa disadari, saat kita memuji hasil karya dari gambar yang dibuat si anak, itu akan membangun kepercayaan dirinya. Jadi, mulai sekarang, kalau kita lihat anak-anak mencoret-coret atau menggambar-gambar sesuatu, jangan dimarahi ya Ibu-Ibu. Cukup diarahkan saja agar coret-coret dan menggambarnya di kertas. Bukan di dinding, di pintu mobil. Apalagi di wajah orang yang lagi melintas. Hahaha. Setelah pelajaran selesai, Ibu Henny membagikan makanan tambahan bergizi. Untuk mendukung kebutuhan gizi anak-anak di pedalaman, biasanya tangan pengharapan memberikan makanan tambahan bergizi seperti kacang hijau, bubur pisang, telur, susu, dan biskuit. Tiga kali dalam seminggu. Pendidikan karakter selalu menjadi menu utama tangan pengharapan dalam mendidih anak-anak pedalaman. Hasilnya terlihat saat Ibu Henny membagikan makanan, anak-anak ini cukup tertip menunggu giliran. Begitu juga terlihat jelas dari keberanian mereka saat seorang anak perempuan kecil yang memimpin teman-temannya untuk berdoa. Setelah selesai dari Feeding and Learning Center Wuluwawi, perjalanan dilanjutkan menggunakan mobil ke Feeding and Learning Center Puu Kaniki. Jarak dari Center Wuluwawi untuk sampai ke Center Puu Kaniki tidak begitu jauh, sekitar 20 menit dengan jarak tempuh hampir 9 km. Setibanya di FLC Puu Kaniki, Ibu Henny bertemu dengan anak-anak dan kemudian membagikan tas sekolah. Wah, rasanya senang sekali melihat mereka mendapatkan tas baru. Seperti anak laki-laki mungil ini, Endo. Begitu biasanya anak ini dipanggil. Nama lengkapnya, Henrikus Syukur Dasalaku. Anak FLC Puu Kaniki Sumba Barat ini tiap hari bawa toples berisi beberapa makanan ringan untuk dijual di sekolahnya. Kadangkala ada yang beli. Ya, kadangkala pulang dengan dagangan masih utuh. Kalau ada yang beli, Endo mungkin bisa mendapatkan untung 500 atau 1000 rupiah saja. Tubuh mungilnya bukan jadi alasan untuk tidak bisa membantu orang tuanya. Tiap hari, Endo membantu mengambil air ke sumur yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Anaknya terkenal rajin. Tidak heran, Endo selalu jadi juara kelas. Karena di tengah keterbatasan ekonomi orang tuanya, tiap malam Endo tidak pernah mengeluh untuk belajar di rumahnya yang hanya diterangi lampu minyak tanah. Setiap kali ditanya, Endo selalu menjawab, cita-cita ingin menjadi orang hebat dan membanggakan keluarganya. Anak kecil ini cukup polos, karena belum mengerti betul arti sebuah profesi. Tapi, niatnya begitu tulus untuk bisa membanggakan orang tuanya. Kadangkala tidak sulit kita menemukan anak-anak di pedalaman Sumba Barat ini yang bertumbuh besar, tidak bersama orang tuanya. Karena kebanyakan orang tua mereka pergi merantau untuk mengadu nasib. Anak-anak ini hanya bisa tinggal bersama kakek, nenek, atau saudara dari orang tua mereka. Dan, besar dengan lingkungan sehari-hari yang menuntut mereka harus bekerja keras, beternak, bahkan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti Ronald, salah satu anak pedalaman Sumba Barat yang sehari-hari harus merawat ternak milik saudara ibunya dan mencari kayu bakar. Endo dan Ronald hanya dua dari ratusan anak Sumba Barat yang rindu, punya masa depan yang lebih baik dan pendidikan yang semestinya. Seperti anak-anak di Feeding and Learning Center Wetena, senter terakhir di Sumba Barat yang dikunjungi pendiri Yayasan Tangan Pengharapan ini. Untuk menuju Wetena, perjalanan dari Puukaniki ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam. Jaraknya sekitar 16 kilometer. Ini pertama kalinya Ibu Heni mengunjungi senter Wetena. Setibanya di senter ini, anak-anak menyambut dengan tarian khas Sumba Barat, yaitu tarian Woleka. Anak-anak kecil FLC Wetena ini mengenakan pakaian khas adat Sumba, mengayunkan tangan dan kaki selaras dengan aluran musik yang dimainkan. Tarian Woleka ini memang tarian penyambutan yang juga merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Di penyambutan ini, Kepala Sekolah SD Negeri Wetena tempat dibukanya senter tangan pengharapan menyematkan kain tenun khas Sumba kepada Ibu Heni dan rombongan sebagai cenderamata. Momen yang paling menyenangkan bagi Ibu Heni adalah momen saat berinteraksi dengan anak-anak yang sudah berkumpul di dalam kelas. agar Tuhan dipermuliakan. Saya akan hidup saya akan hidup mengandalkan Tuhan mengandalkan Tuhan mempercayai Tuhan mempercayai Tuhan dalam semua yang saya kerjakan dalam semua yang saya kerjakan. Saya akan menjauhi saya akan menjauhi medan dosa medan dosa supaya hidup saya supaya hidup saya tidak sia-sia tidak sia-sia takut akan Tuhan takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan adalah menjauhi kejahatan saya akan menjadi saya akan menjadi orang yang tahu berterima kasih orang yang tahu berterima kasih bertanggung jawab bertanggung jawab menebar kebaikan menebar kebaikan kepada semua orang kepada semua orang saya berшaya saya beri saya dikasih di Tuhan saya dikasih Tuhan saya hidup dalam rencana Tuhan saya hidup dalam rencana Tuhan saya harus jadi berkat bagi semua orang saya harus jadi berkat bagi semua orang Amin Amin Dan saatnya makan bersama Bagi kita mungkin makanan ini terlihat sederhana sekali Tapi bagi mereka, makanan ini sangat mewah Wetena menjadi senter terakhir yang dikunjungi Ibu Heni di Kabupaten Sumba Barat ini Selanjutnya, perjalanan akan dilanjutkan ke Kabupaten Sumba Barat Daya Di episode berikutnya, kita akan sama-sama mengunjungi dan melihat senter-senter di Sumba Barat Daya Serta keindahan alamnya Seperti tarian Woleka menyambut para tamu Seperti itu juga lah hausnya anak-anak pedalaman Sumba Barat ini Menyambut kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari yang terlupakan sampai selesai Setulus hati mengunjukkan terima kasih atas dukungan Anda Bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak Dalam pemberian makanan bergisi dan pendidikan cuma-cuma di seluruh Indonesia Anda dapat menyalurkan bantuan Anda ke nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia Dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.